Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan kami di Lisvika Channel Teman-teman, untuk informasi terbaru mengenai pencerahan bantuan sosial melalui PT.Pos Indonesia dan KKS pada hari besok selasa tanggal 17 September tahun 2024 baik bantuan tunai ataupun non-tunai bagaimana informasi lengkapnya? simak dan tonton video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham dan sebelum kita jabarkan lebih lanjut bagi teman-teman ataupun bapak ibu yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah program kartu prekerja serta informasi penting lainnya oke teman-teman juga bapak ibu untuk pencerahan bantuan sosial melalui PT.Pos Indonesia dan juga melalui KKS untuk besok selasa tanggal 17 September tahun 2024 berikut update-annya nah untuk pencerahan melalui kantor pos tentu pencerahan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali sebagaimana yang sudah berlangsung di bulan-bulan sebelumnya selanjutnya penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT melalui kantor pos Indonesia saat ini tentu sudah masuk pada pencairan alokasi bulan Juli hingga September tahun 2024 yang mana untuk proses pencairan bantuan melalui PT.Pos Indonesia dialihkan ke Bank Himbara dan terpantau sudah ada daerah yang sedang melakukan proses pembuatan buku rekening kolektif atau kita kenal juga dengan Burekol dan untuk informasi berdasarkan update-an terbaru pada aplikasi CKNG sudah ada tentunya perubahan status hal ini tentu hanya ditujukan kepada KPM yang Burekolnya selesai diproses dengan hal tersebut tentu menunjukkan dalam waktu dekat bantuan PKH juga BPNT akan dicairkan atau diselurkan kepada KPM kemudian untuk update-an yang kedua pencairan bantuan sosial melalui KKS nah sebagaimana informasi KPM pemegang kartu KKS proses pencairannya langsung melalui rekening dengan mekanisme penyaluran setiap 2 bulan sekali dan saat ini merupakan pencairan alokasi bulan September hingga Oktober 2024 untuk pemegang KKS dan adapun untuk proses pencairannya ini akan diperkirakan mulai di akhir September hingga di awal Oktober tahun 2024 berikut untuk update-an pencairan bantuan sosial non-tunai berupa beras 10 kg nah untuk beras 10 kg masih pada tahap penyaluran alokasi bulan Agustus dan sedangkan pada tahap selanjutnya mulai disalurkan di akhir September hingga Oktober 2024 nah itu dia untuk update-an penyaluran bantuan sosial besok selasa tanggal 17 September tahun 2024 baik untuk penyaluran bantuan sosial tunai ataupun non-tunai semoga informasi ini memberi manfaat teman-teman juga bapak ibu dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati